Hai semuanya, gimana kabarnya? Semoga dalam lindungan Tuhan yang maesah Dalam video kali ini kita akan merangkum alur cerita film Western Koboy Film ini dirilis pada tahun 1973 dan dibintangi oleh Clint Eastwood Menceritakan tentang sosok koboy hebat yang masuk ke kota misterius Di kota itu terdapat konspirasi misterius yang sangat misterius Pokoknya semua serba misterius Oke, tanpa banyak bacot di awal kita masuk ke alur cerita filmnya Adegan dimulai di sebuah gurun Diperlihatkan sosok penunggang kuda misterius Dia mendatangi sebuah kota kecil bernama Lago Dia adalah toko utama di film ini Tapi saking misteriusnya Di sepanjang film kita tidak akan pernah mengetahui nama si koboy ini Maka kita sebut saja si kalem Tapi terlihat penduduk kota Lago ini seperti kurang piknik atau gimana Mereka semua tidak menunjukkan keramatan mahan sedikitpun Pada si kalem yang baru saja datang ke kota mereka Ada yang terdiam, ada yang bengong, ada yang melotot Pokoknya sambutan mereka sangat bertolak belakang dengan keramatan di Bekasi Merasa risih karena dipendangi oleh masyarakat setempat Si kalem pun segera masuk ke salah satu bar di sana Dia hendak beristirahat dari perjalanan jauh dan matahari yang sangat menyengat Dia pun segera memesan sirup marjan campur sambiloto untuk mengobati dahaganya Ketika sedang menikmati minuman Tiba-tiba saja tiga orang preman mendatanginya Dikira mau pinjam uang seratus Ternyata mereka datang untuk mengganggunya Mereka mengejeknya bahkan mengajak si kalem untuk melakukan duel tembak Tapi si kalem tetap tenang dan stay cool Ia tidak meladini tantangan itu karena tak mau mencari masalah di tempat itu Maka ia pun memilih keluar dari bar tersebut dengan santai Lalu si kalem menuju ke sebuah barbershop untuk mencukur rambut dan jenggotnya Ini agar ia terlihat sedikit lebih imut Namun ternyata tiga preman yang masih penasaran kembali datang Sepertinya mereka tidak ingin si kalem betah tinggal di kota mereka Karena sudah tidak tahan akhirnya hanya dengan tiga tembakan Si kalem pun berhasil menumbangkan ketiga preman tersebut Melihat kejadian itu lagi-lagi penduduk kota ini cuma bisa diam membisu Sepertinya mereka sudah biasa dengan kebarbaran di kota Lago Setelah itu seorang wanita bernama Kelly tiba-tiba muncul Dia dengan sengaja menabarkan diri pada si kalem Entah tujuannya apa yang jelas si Kelly ini malah langsung memarahi si kalem Padahal sudah jelas-jelas si Kelly sendiri yang salah Namun si kalem mengartikannya sebagai rayuan atau kode Seketika imannya goya Maka langsung saja ia menyeretnya ke sebuah lumbung Kelly meronta-ronta meminta untuk dilepaskan Tapi setelah dirasa-rasa kok enak juga ya Yaudah jadinya pasrah aja Setelah lelah akibat permainan keras di lumbung Ia pun menyewa sebuah kamar untuk rebahan Ketika sedang rebahan si kalem mendapatkan sebuah mimpi Bukan mimpi basah ya Dalam mimpinya terlihat seorang pria dirajam dengan brutal oleh tiga orang Namun penduduk kota yang ikut menyaksikan selama penyiksaan itu hanya terdiam Meskipun sepria sudah meminta tolong Penduduk kota ini hanya menonton saja tanpa ada reaksi sedikitpun Ketiga orang ini pun terus saja merajamnya Hingga pria ini pun akhirnya modar Kesokan harinya si kalem pun bangun dan segera bergegas untuk mandi Lalu kita diperkenalkan dengan serif di kota ini Kita sebut saja si serif Ya kalau dilihat-lihat dari tampang dan perawakannya Kayaknya kurang pantas menyandang gelar serif Ia mendekati si kalem yang saat itu sedang mandi sambil bersantai Si serif ini bermaksud meminta bantuan pada si kalem Bantuan apakah itu? Sebelum menjelaskan lebih lanjut tiba-tiba keli datang sambil mengamuk tidak karuan Ia menembakkan becengnya pada si kalem Namun untung saja meleset Hal itu memaksa serif untuk menyeret keli keluar Nampaknya si keli ini masih dendam akibat peristiwa di lumbung kemarin Ya nggak ngerti juga Mungkin kurang puas atau gimana Padahal terlihat ia sendiri tampak menikmati Bahkan ia sendiri yang caper duluan sama si kalem Tapi ya maklum aja namanya juga wanita Adegan berganti di balai kota Terlihat beberapa toko politik tengah mengadakan pertemuan yang sangat penting Di sini kita ketahui bahwa kota ini tengah dalam bahaya Di mana kota lagu ini tengah diincar oleh tiga orang bandit Yaitu Britt dan Karlin bersaudara Bandit-bandit itu kini memang tengah mendekam di penjara Namun pekan depan masa tahanan mereka akan habis Dengan kata lain tidak lama lagi Mereka akan segera bebas Di sini kita ketahui pula Fakta tiga orang preman yang kemarin dibunuh oleh si kalem Mereka adalah orang-orang yang disewa untuk melindungi masyarakat di kota ini Namun berhubung si kalem sudah menghabisi mereka Maka tidak ada jalan lain Mereka akan meminta bantuan pada si kalem Untuk menjadi pelindung mereka sekarang Dalam pertemuan ini kita juga sedikit mencium adanya politik kotor Dan konspirasi tingkat tinggi dari para petinggi di kota ini Diperlihatkan kalau si serif terus membujuk si kalem Agar mau membantu kota itu Akhirnya si kalem bersedia untuk menolong kota ini Dari serangan para bandit Bahkan tanpa bayaran sepeserpun Tapi dengan satu syarat Yaitu seluruh keinginan si kalem Selama berada di kota ini harus mereka penuhi Serif pun menyetujuinya tanpa banyak bacot Kemudian serif akhirnya mengakui Bahwa ia tidak seperti serif pada umumnya Bahkan ia kurang mahir dalam menggunakan senapan Ia hanya diminta oleh para toko politik Untuk menggantikan serif sebelumnya bernama Jim Duncan Serif lalu menceritakan bahwa Jim Duncan ini mati secara mengenaskan Ia dirajam hingga tewas oleh tiga orang bandit ini Namun untung saja sebelum mereka merusak dan menjara kota Pihak berwajib berhasil menangkap mereka Kejadian yang diceritakan serif ini persis dengan apa yang pernah kita lihat sebelumnya Sama persis seperti gambaran dalam mimpi si kalem saat sedang tidur Hari-haripun berlalu Karena dijanjikan akan mendapatkan apapun yang diinginkan Maka si kalem memanfaatkan kesempatan itu Di sebuah toko ia mengambil beberapa barang yang diinginkannya Seperti sepatu baru, pakaian baru, juga pelana baru untuk kudanya Bahkan di bar ia pun bebas minum sepuasnya Tanpa khawatir harus cuci piring karena tidak bisa membayar Si kalem bahkan dengan entengnya menunjuk si pria cebol Bernama Mordecai untuk menjadi serif baru di kota itu Karena si serif lama ia rasa terlalu culun dan bijak Adegan berpindah pada ketiga orang bandit Yang sebelumnya diperbincangkan dan sangat ditakuti Inilah dia, Bridge, dan Carlin bersaudara Mereka saat ini sudah bebas dari penjara Dan tengah merencanakan penyerangan ke kota Lago Kita kembali ke kota Lago Dimana si kalem tengah melatih para warga agar bisa menembak dengan benar Yaitu membuat musuh sakit namun tak berdarah Patah hati ye Para warga pun diminta membidik dari atap rumah mereka masing-masing Karena dari situ adalah spot yang tepat untuk menembak Si kalem lalu meminta si Mordecai untuk mengendarai kereta Sambil berkeliling mengitari kota Target tembaknya adalah bonceng si Mordecai Berupa orang-orangan dari karung Tapi yang terjadi dari sekian banyak penduduk Tak ada satupun yang bisa mengenai target Si kalem pun cuma bisa sapu dada dan geleng-geleng kepala Maka ia pun turun kaki untuk menunjukkan cara menembak yang benar Malamnya si kalem kembali berbuat seenaknya Ia meminta sebuah hotel untuk dikosongkan Dengan kata lain ia ngebuking satu hotel untuk dirinya sendiri Serta dia meminta si cewek capernya si Kelly untuk menemannya tidur Perlakuan si kalem sudah sangat keterlaluan Hal ini membuat tiga orang toko politik disana kurang senang Mereka pun lalu merencanakan untuk membunuh si kalem di malam hari Disini kita akhirnya bisa mengetahui Bahwa mereka bertiga ini bukanlah toko politik biasa Sebenarnya mereka ini adalah pengusaha tambang emas ilegal Perlu kita ketahui juga Bahwa tambang emas inilah yang menghidupi kota Lagos selama ini Jadi tanpa adanya tambang emas tempat ini hanyalah kota yang sangat miskin Lalu pertanyaannya adalah apakah ada hubungannya Para pengusaha ini dengan Jim dan Ken yang mati di rajam Lalu apa hubungannya pula Mereka dengan tiga bandit yang akan menyerang kota ini Untuk mengetahui jawabannya kita harus sedikit bersabar Yang jelas kota ini masih menyimpan misteri besar Malamnya sebelum beristirahat si kalem bermesraan dengan Kelly Seperti biasa Kelly dengan gayanya yang jual mahal Tapi lama-lama enjoy juga Saat mereka tertidur pulas Datanglah tiga orang pengusaha untuk membunuh si kalem Tampak Kelly diam-diam mencoba keluar dari tempat itu Ini menandakan si Kelly ini bersekongkol dengan mereka Kemudian tiga orang itu pun masuk ke dalam kamar Tapi tiba-tiba si kalem ternyata sudah menyadari kedatangan mereka Dia melemparkan dinamit ke dalam kamar Seketika hotel itu pun hancur berantakan guys Karena sudah ketahuan tiga orang itu pun berusaha untuk melarikan diri Tapi si kalem dengan skill menembak kelas dunia Berhasil membunuh dua orang dari mereka Sayangnya satu orang lagi berhasil melarikan diri Melihat mayat berjatuhan akhirnya seorang pelayan hotel bernama Sarah buka mulut Dia menceritakan pada si kalem apa yang sebenarnya terjadi pada kota ini Disinilah misteri besar kota ini mulai terungkap Sarah menceritakan kalau dahulu kota Lago ini adalah tempat yang damai dan tentram Sebelum akhirnya tiga orang tokopolitik tadi Yang mencoba membunuh si kalem menemukan sebuah tambang emas Tambang emas ini sebenarnya adalah milik pemerintah namun terbengkalai Ini dikarenakan di Amerika pada saat itu tengah terjadi perang sipil Tapi tiga orang ini tetap nekat menggarap tambang emas tersebut Dan memperkaya diri mereka sendiri Serta membangun kota Lago menjadi seperti sekarang ini Sampai akhirnya datanglah serif jujur bernama Jim Duncan Dia ditugaskan menjadi serif di kota itu Jim mengetahui bisnis ilegal yang dijalankan mereka Ia berniat melaporkannya pada pemerintah negara bagian setempat Lalu karena ladang cuan mereka akan disita Tiga orang tokopolitik ini pun gelap mata Mereka menyewa tiga orang bandit Yaitu Brits dan Karlin bersaudara untuk membunuh Jim Duncan Akhirnya sudah kita ketahui Jim harus tewas dirajam oleh ketiga bandit itu Tapi setelah kejadian itu Tiga tokopolitik ini pun berhianat pada para bandit ini Ali-ali membayar upah buat para bandit Mereka malah menyerahkannya pada pihak berwajib Dengan tuduhan pembunuhan pada serif Jim Duncan Itulah alasan mengapa Brits dan Karlin bersaudara akan kembali ke kota ini Mereka pastinya masih menyimpan dendam karena telah dijebak oleh para tokopolitik Sarah juga mengatakan pada si Kalem Bahwa itulah alasan mengapa kota ini begitu takut setiap kedatangan orang asing Seperti yang kita lihat di awal film Dimana para penduduk kota begitu sinis dan gak welcome dengan kedatangan si Kalem Kesokan harinya seorang tokopolitik yang kabur dalam peristiwa semalam Secara tak sengaja bertemu dengan Brits dan Karlin bersaudara Yang tengah dalam perjalanan Bagai mendapat durian runtuh Para bandit ini pun segera melampiaskan kemarahan mereka selama ini Tokopolitik ini pun akhirnya tewas dengan ganas Kembali ke kota Lago Dimana si Kalem sudah melakukan persiapan terakhirnya menjelang kedatangan para bandit Ia sudah meminta seluruh penduduk untuk mengecat seluruh bangunan di kota dengan warna merah Ini menendakan kota ini akan menjadi arena penuh darah Si Kalem pun lalu memerintahkan semua orang untuk menuju posnya masing-masing Semua orang tampak begitu tegang dan ketakutan setengah mati Hanya si Cebol Mordekai saja yang begitu bersemangat Menyambut kedatangan para bandit Dari kejauhan para bandit pun akhirnya terlihat Maka lonceng pun segera dibunyikan Ketika pertempuran akan dimulai Tiba-tiba si Kalem ini terlihat pergi begitu saja meninggalkan para penduduk Entah apa yang dipikirkannya Yang pasti bukan karena linglung apalagi kebelet Melihat si Kalem yang pergi membuat keberanian para penduduk menjadi ciut Karena bagaimana jadinya Jika mereka melawan para bandit tanpa jagoan yang mereka andalkan Walaupun menang jumlah tapi skill menembak para penduduk jauh dibandingkan para bandit Dalam pertempuran pun mereka sangat kewalahan Hasilnya pun sudah bisa kita tebak Para penduduk yang nuup ini dengan mudahnya dihabisi oleh tiga bandit itu Setelah pertempuran yang tak seimbang itu Brice dan Karlin bersaudara mengumpulkan para penduduk yang selamat Mereka berniat menyiksa para penduduk ini hingga mati Ini untuk membalaskan dendam karena dihianati oleh kota ini Namun sebelum itu terjadi si Kalem pun kembali Dia dengan brutalnya merajam salah satu dari bandit itu hingga tewas Persis seperti cara yang mereka lakukan ketika membunuh Jim Duncan Karena telah membunuh satu temannya dua bandit lain segera memburu si Kalem Ternyata mereka berdua bukanlah tandingan si Kalem Tanpa disadari oleh si Kalem Ternyata ada salah satu tokoh politik lagi yang selama ini bersembunyi Yang mana ia mencoba membunuh si Kalem dari belakang Tapi si Mordecai berhasil membunuhnya terlebih dahulu Akhirnya usai sudah peristiwa berdarah ini Kemudian kita akan melihat si Kalem yang hendak meninggalkan kota Si Mordecai sedang menulis di atas batu nisan Yang tulisannya beristirahatlah dalam damai Marshall Jim Duncan Ini berarti para penduduk telah menyadari arti keadilan Mereka pernah menyianyikan seorang penegak keadilan itu sendiri Yaitu Serif Jim Duncan Dimana dulu saat Serif masih hidup ia hanya berjuang sendiri Penduduk kota Lago ini telah disadarkan oleh si Kalem Bahwa mereka tak boleh diam saja menyaksikan ketidakadilan itu sendiri Si Kalem datang ke kota Lago bukanlah sebuah kebetulan Tujuannya yaitu membalaskan dendam pada para bandit atas kematian Jim Duncan Perilaku dia selama ini yang seenaknya pada penduduk kota Adalah bagian dari balas dendamnya Yang mana para penduduk kota ini memang harus sedikit diberi pelajaran Karena selama ini mereka hanya diam saja saat melihat ketidakadilan itu terjadi Dari film ini kita bisa mendapat banyak pelajaran Para tokoh politik janganlah dipercaya Kecuali Komeng Kita jangan dibutakan oleh ketakutan kekuatan dan kuasa Walau kecil kita harus berjuang untuk keadilan Janganlah mengambil aset negara kecuali aset para korutor Oke sampai jumpa di ladang Pak Ganjar Terima kasih telah menonton